Dari ajang pesta olahraga se-Asia Tenggara 2019 ini mulai digelar di Filipina, Indonesia dengan kekuatan 800 atlet berlomba untuk mendulang medali emas guna meraih posisi sesuai target. Meski akomodasi si game sekali ini terkesan buruk, namun mungkinkah para atlet Indonesia dapat kembali meraih peredikat yang terbaik. Sudah hadir untuk membahas ini bersama kami jurnalis olahraga senior media Indonesia, sudah ada Eko Suprahitno. Selamat pagi Mas Eko, ini di si game sebelumnya Indonesia menempati hanya ya tanda kutip peringkat 5 begitu ya dan harapannya bahkan besar ini dari Presiden menginginkan bisa masuk dua besar setidaknya dalam si game sekali ini. Ini apakah peluang yang memang realistis atau Anda melihatnya ini terlalu muluk-muluk Mas Eko? Sebetulnya kalau kita review itu ya kalau dari si game ke si game itu Indonesia kan bukan hal yang baru ya menjadi juara umum ya. Tetapi paling tidak dengan target peringkat kedua di Filipina ini ya seharusnya nggak usah pakai target dua. Kalau perlu ya juara aja langsung gitu loh. Kenapa? Karena Indonesia kan bukan kali ini menjadi peserta si game dan juga selalu tampil juga bagus gitu ya selain Thailand. Nah ini tentu saja dengan target yang cukup 60 medali emas dengan menurut kami ya menurut saya sih agak ini juga ya agak apa namanya berat juga untuk 60 medali emas. Karena dari pihak Koi sendiri itu kan menargetkan 40 medali emas. Tapi tentu saja dengan kondisi-kondisi yang seperti ini apakah kemudian yakin atau tidak. Karena persiapan tuan rumah sendiri saja sudah amburadul kalau kita lihat. Dan ini kan akan mengganggu persoalan teknis. Jadi seperti kemarin itu tim bulu tangkis yang harusnya sudah berlatih dan butuh waktu 4 jam untuk kemudian sampai pada pelatihan dia. Sudah lelah begitu ya. Dan juga sangat lelah sekali. Jadi artinya yang perlu diperhatikan ini apakah target-target ini juga bisa tercapai atau tidak. Karena faktor non teknis ini yang sangat berat sekali. Jadi mau tidak mau ya kita juga harus realisis juga. Tapi bagi saya sih sebaiknya memang si game itu jangan-jangan cuma persoalan target medali. Tetapi jadikanlah si game sebagai ajang untuk uji coba lah. Uji coba atlet-atlet muda. Tapi kalau kita lihat memang komposisinya kan tahun ini 60% dari 841 atlet adalah atlet muda. 40%-nya atlet senior. Ini sudah komposisi yang ideal kah Mas Eko? Ideal atau tidak yang misalnya jawab itu adalah kemenpora dan Koi. Jadi disini yang memang terlebih juga induk-induk organisasi. Karena induk-induk organisasi ini adalah yang paling tahu persis bagaimana kemudian kekuatan para atlet. Jadi tahun depan kita sudah olimpiade loh. Jadi kan diisi game ini juga menjadi satu batu loncatan. Batu loncatan untuk bagaimana kemudian pik kita betul-betul sampai di olimpiade nanti. Bagi atlet-atlet yang sudah lolos terutama. Nah jadi disini yang juga kita harus perhatikan adalah apakah kemudian pemerintah siap untuk katakanlah masuk di peringkat yang ketiga atau peringkat keempat dan sebagainya. Jangan sampai kemudian kalau nanti di peringkat kedua ada alasan-alasan yang menurut saya juga gak perlu juga. Jadi kalau kita melihat dari sisi internal, kalau eksternal nanti kita akan bahas juga. Tapi dari sisi internal begitu kalau kita melihat dari komposisinya, platnasnya juga ini tidak sungguh-sungguh untuk menjadikan si games ini sebuah ajang. Tadi Anda katakan ya memang kalau kita bisa meraih prestasi dengan medali emas menjadi dua umum. Tentu saja kita akan menjadi itu sebuah prestasi mengembangkan. Tapi sebenarnya ini adalah sebuah ajang juga untuk sebagai latihan pada olimpiade mendatang. Jadi kalau Anda melihat sebenarnya platnasnya sendiri juga tidak ada keseriusan untuk si games ini sendiri. Ya itulah. Makanya saya katakan kita harus punya yang namanya, kita kan belum punya cetak biru nasional nih untuk olahraga. Olahraga nasional kita belum punya cetak birunya. Nah apakah, karena apakah ini termasuk di dalam cetak biru kita atau tidak. Jadi sampai hari ini saya belum pernah lihat pemerintah itu mengeluarkan cetak biru olahraga nasional. Jadi nah itulah yang kemudian harus selalu saya tekankan-tekankan, tolong deh kita pengen tahu nih Indonesia cetak birunya olahraga itu apa sih? Mana sih yang mau kita, jangan cuma bertumpu kepada angkat besi, kemudian bertumpu kepada bulu tangkis gitu. Apa yang kita tidak memiliki yang lainnya. Jadi kalau kemudian kita bicara peluang, ya memang cabang-cabang olahraga itulah yang kemudian menjadi sumber medali Indonesia di berbagai multi-event ya. Apakah di SEA Games, Asian Games atau kan Olimpiada. Tetapi kan kita tidak mungkin sampai di situ doang. Jadi paling tidak kita juga melihat tingkat keseriusan kita di dalam platnas ini juga kan tidak. Masa-masa sepertinya gemas kali begitu ya mas ya? Ya gemas nggak gemas ya karena kan dari sejak tahu berapa puluh tahun silam gitu loh. Jadi saya selalu bertanya kepada para Menpora, apa sih cetak biru olahraga nasional? Dan mereka ternyata memang tidak pernah bisa menyebutkan secara jelas gitu. Harapan saya kementerian yang baru inilah, maksudnya kementerian yang dipimpin oleh Menpora yang baru itu mau dong mengeluarkan itu. Sudah mulai membuat begitu ya? Harus, harus. Masa kapan lagi kita mau bicara seperti itu kalau bukan sekarang? Baik, selain angkat besi mungkin mas Eko cabang olahraga apalagi sih yang mungkin kemungkinan gitu yang peluang untuk bisa mendulang medali emas untuk Indonesia saat ini? Beberapa cabang yang menurut saya memang cukup potensial itu ada atletik juga, kemudian panahan juga, kemudian ada cabang-cabang olahraga yang tidak terukur ya. Seperti tinju, taekwondo, nah itu-itu adalah cabang-cabang yang menurut saya cukup potensial untuk mendulang medali. Tapi kita akan lihat juga perkembangan di lapangan seperti apa, karena olahraga ini kan kita tidak bisa hitam di atas putih. Kita tidak bisa bicara target sekian, tapi dapatnya bisa meleset. Atau yang tidak ditargetkan, tiba-tiba karena tidak ditargetkan, dia bisa melah-melah jit gitu. Oke, kadang-kadang ada sesuatu yang di luar perkiraan dalam olahraga itu ya. Tapi terlepas dari segala sesuatunya, memang kita harus melihat bahwa persiapan tuan rumah kali ini memang juga cukup itu ya. Baik, itu apa kira-kira yang menyebabkan persiapan Filipina ini sendiri kok sepertinya tidak serius begitu ya untuk menjadi tuan rumah si Gens 2019? Jangan lupa, Filipina ini kan sempat diisukan tidak siap, sehingga Indonesia itu sebelumnya beberapa bulan yang lalu itu, jadi sekitar mungkin awal-awal tahun ini lah ya, itu sudah bersiap setelah selepas Asian Games itu, nama-nama Indonesia itu digadang-gadang untuk menggantikan posisi Filipina. Jadi, nah ini merupakan satu indikasi, nggak mungkin lah ada asap, nggak ada api gitu ya. Jadi, ketidaksiapan tuan rumah ini juga menunjukkan bagaimana kemudian SDM yang mereka miliki itu sepertinya juga ini. Bayangkan mereka kan terakhir kali 2005, 2005 menjadi tuan rumah, kemudian berapa tahun, apakah, kan olahraga dua tahun ini kan selalu bergantian. Jadi, tidak mungkin 2019 ini Filipina ditunjuk baru tahun lalu, tidak. Paling tidak, 4 atau 5 tahun sebelumnya kan, atau dua si Gens sebelumnya itu sudah ditunjuk sebagai tuan rumah. Jadi, sudah ada waktu sebenarnya untuk mempersiapkan fasilitas, akumulasi dan lain-lain. Betul, jadi kalau kita lihat laporan dari kawan-kawan yang dari sana itu ya, ya mohon maaf, lebih bagus pon kita gitu loh. Jadi, paling tidak ini yang menjadi satu perhatian, kalau nanti menjadi tuan rumah kembali, bagi Indonesia. Bahkan sempat ada pernyataan juga begitu dari official atau dari penyelenggara di sana bahwa bukan tanggung jawab dari mereka begitu untuk memberikan akomodasi fasilitas. Ya, salah dong. Namanya tuan rumah itu ya harus memberikan akomodasi pelayan. Tapi Mas Eko, dengan adanya ketidaksiapan dan carut-marut yang terjadi ini sendiri begitu, apakah ini bisa menguntungkan Indonesia atau justru akan merugikan begitu? Merugikan jelas, menguntungkan apa yang diuntungkan dari persiapan carut-marut seperti ini. Mungkin mental kita sudah terbiasa begitu dengan persiapan yang tidak pasti dibandingkan negara-negara lain begitu. Biasa atau tidak, memang ketika kemudian itu masalah sudah waktunya, faktor non teknis jangan lupa itu memegang peran penting. Hampir 50% itu adalah menjadikan seorang atlet itu ya. Jadi, persiapannya kalau non teknis yang jelek, itu bisa berpengaruh kepada performa. Jadi, kalau kita lihat saya sudah berlatih sungguh-sungguh untuk ke Manila, tetapi begitu sampai di sini saya pengen pemanasannya kok susah banget gitu ya. Jadwal yang harus ini kenapa saya penjemputan atlet saja kalau misalnya terlambat dan sekian. Itu kan sudah kemudian membuat kita menjadi rasanya kok gimana gitu. Jangan lupa Indonesia kan pernah juga menjadi tuan rumah dadakan gitu loh pada 2011 yang lalu ketika kemudian Singapura itu 2013, ingin minta 2013 baru bisanya. Jadi, kita sebenarnya bukan hal yang baru. Memang waktunya cukup panjang, tetapi apapun sebagai tuan rumah, namanya dalam beberapa multi-event yang selalu saya ikuti, semua akomodasinya bagus gitu. Apakah mulai dari penjemputan atlet, makanan terutama. Bayangkan ketika kemarin kita dapatkan kabar bahwa ada makanan yang kata-kata tidak halal masuk di makanan atlet yang mereka tidak tahu dan itu main makan saja. Itu kan berpengaruh. Itu non teknis yang sangat luar biasa sekali pengaruhnya terhadap soal atlet. Jadi, faktor-faktor seperti itulah. Terutama makanan kayak gitu. Kemudian, fasilitas transportasi. Kemudian, masalah-masalah pengaturan jadwal. Kita berharap banget dengan, ya cukup lumayan bagus lah ya untuk pembukaan ini. Harapannya sih, kita masih punya bayang waktu, tuan rumah semoga memang itu bisa menjadi acuan agar mereka bisa mempersiapkan lagi lebih baik. Mengejar ketinggalannya lah. Karena kemarin awal-awal itu jelek banget. Kalau kita lihat ruang konferensi persnya yang kemudian... Dengan bangku plastik seperti itu. Dengan bangku plastik yang begitu viral di media sosial. Dan ini mudah-mudahan itu salah lah gitu aja. Harapannya mudah-mudahan itu salah. Jadi, ketika kemudian... Sea Game, Asian Game, Olimpiade itu kan representasi negara. Jadi, ketika kemudian itu tidak muncul yang bagus, negara itu akan... Perlukan negara hadir begitu? Harus. Atau dalam hal ini? Ini kan mungkin situasi di luar kontrol kita gitu. Sesuatu yang kita tidak prediksi bahwa persiapan tuan rumah yang tidak begitu baik begitu. Ini mungkin secara mental akan terkena kepada para atlet. Secara fisik juga mungkin mereka akan lelah begitu. Apa yang bisa dilakukan kemudian juga Mas Eko? Paling tidak disinilah tugas tim pelatih. Kemudian tim sekoloh. Di dalam satu kontingen itu biasanya selalu ada tim sekoloh. Ada tim pelatih yang juga saling membackup gitu ya. Nah, tugas mereka adalah mengembalikan semangat para atlet lagi. Jadi, semangat para atlet lagi itu juga harus dimunculkan bagaimana kawan-kawan dari sekoloh di tim ini membangkitkan bahwa ayolah ini hanyalah sebagai sebuah hambatan kecil. Kita sudah sampai pada titik segini, masa ya kita harus kalah dengan situasi. Jadi, salah satu yang menurut saya harus dilakukan adalah bagaimana meyakinkan bahwa atlet-atlet itu memang siap untuk berjuang. Apapun kendalanya, karena memang di dalam tugas sekoloh itu adalah kembali membangkitkan motivasi itu tadi. Jadi, mudah-mudahan sih ya dengan ada yang faktor-faktor non teknis yang seperti ini, itu tidak kemudian menjadikan atlet itu menjadi patah arang gitu ya. Ini perjalanan masih lama kok. Masih panjang, karena pembukaan baru dilakukan semalam. Betul, tapi jangan lupa kita juga bersyukur lah, kita sudah mendapatkan emas pertama ya. Dari sekitar 27 tahun dominasi Singapura ya, itu luar biasa sekali di polo air ini. Oke, polo air menjadi emas pertama. Dan bagi saya ini ada suatu kejutan. Karena ini tidak diprediksi juga untuk meraih medali emas. Tidak diprediksi menjadi medali emas, dan juga kita sudah, ya sudah lah, kita sudah sepertinya sudah, apa ya, tidak yakin kita mendapatkan emas di polo air, karena memang dalam sejarahnya ya itu punya Singapura. Singapura yang selalu mendominasi. Mas Eko, tadi tonnya ini sebenarnya agak pesimis begitu ya, kalau melihat terkait dengan si games ini, Mas. Ada tidak mungkin sedikit harapan dalam si games kali ini, sedikit mungkin rasa optimistisnya, Mas Eko. Mungkin tadi kan ada beberapa, memang ada beberapa faktor gitu ya, mungkin dari komposisi atletnya banyak pemain atau atlet muda. Mungkin dalam komposisi ini juga ada unggulan atau misalnya ada atlet-atlet muda yang memang diharapkan ini bisa mendulang emas, kemudian ada hal lain tidak mungkin bisa membuat kita optimistis. Pasti ada lah ya, pasti ada. Kita lihat atletiknya seperti apakah nanti kita lihat di kelas nomor-nomor atletik yang jarak pendek, lari jarak pendek itu bisa tampil dengan baik. Tapi saya yakin untuk tingkan kawasan Asia Tenggara untuk di trek jarak pendek itu kita masih berkuasa lah, masih ada Zohri dan sebagainya. Jadi kemudian di beberapa cabang juga yang tidak terukur terutama seperti tinju itu kita, walaupun dominasi Thailand juga masih akan ada, tetapi saya yakin itu akan cukup bisa. Kira-kira prediksi Mas Eko Indonesia akan ada di mana nih? Jadi kalau Presiden Jokowi menargetkan di 2, maksudnya di peringkat 2, kalau Menpora Kondi sendiri tidak mau muluk-muluk sepertinya di peringkat 4 atau 5, kalau Mas Eko melihatnya gimana? Harapan saya sih tercapai ya, malah lebih bagus. Yang mana nih? Yang 5-4 atau yang 2? Harapan saya tercapai di posisi pertama malah, kalau perlu ya. Karena selama ini yang terjadi adalah ketika Anda menjadi tuan rumah, target Anda adalah menjadi juara gitu. Tetapi sekali lagi, kita juga harus ngeliat situasi, ngeliat kondisi, apakah kemudian itu real atau tidak. Cuma jangan sampai ketika kemudian gagal mencapai target itu, akan ada alasan-alasan. Jadi harapannya, hal yang buruk di awal, seperti persiapan yang tuan rumah tidak ini, jangan jadi nanti excuse-nya, jangan jadi alasan bahwa itu, gara-gara itu lah maka kita gagal. Itu yang nggak boleh. Jangan mencari-cari alasan, kita harus melihat, mengoreksi diri, apa yang salah dari kemarin, kalau misalnya target target tercapai. Dan satu lagi, cetak biru yang diharapkan, apa untuk olahraga Indonesia baik. Mas Eko Suprahitno, jurnalis olahraga senior Indonesia, terima kasih, kita harapkan Indonesia bisa mengukir prestasi terbaiknya di SEA Games 2019 ini. Meskipun banyak hambatan, banyak kendala di lapangan, tapi kita harapkan yang terbaik begitu untuk Indonesia. Setuju, setuju. Bye.